Halo, selamat menikmati dengan saya di channel Agud Studio Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu ponsel dari Realme Ponsel tersebut ditenagai dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 712G Dan hanya dibanderol dengan harga 1 jutaan saja Dan ponsel tersebut adalah Realme 5 Pro Jadi kita akan membahas ponsel Realme 5 Pro di tahun 2021 ini Kira-kira masih worth it untuk kita beli atau tidak? Yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk tampilan dan juga desain yang dibawakan oleh Realme 5 Pro ini Untuk tampilan depannya, Realme 5 Pro memang masih menggunakan tampilan layar V-Display Atau menggunakan tampilan layar Waterdrop Dan hal ini biasa kita jumpai pada ponsel dengan harga 1 jutaan hingga 2 jutaan Namun untuk ponsel terbaru di tahun 2021 Sepertinya sudah banyak ponsel yang menggunakan tampilan layar V-Display Atau menggunakan tampilan layar Pancial Misalnya untuk ponsel dari Infinix Note 10 Series Ponsel tersebut dibanderol dengan harga kurang dari 2 jutaan Kemudian untuk layarnya sendiri, Realme 5 Pro ini memang masih menggunakan layar berpanelkan IPS LCD Dengan layar seluas 6,3 in serta menggunakan aspek rasio 19,5 banding 9 Yang bisa menghasilkan kerapatan hingga 409 ppi Serta sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 3 Plus Jadi untuk layarnya ponsel ini cukup enak dihendam Karena untuk layarnya tidak terlalu kecil dan juga tidak kebesaran Namun ada satu hal yang perlu saya sampaikan Buat kalian yang punya kesembukan di luar ruangan atau outdoor Sepertinya ponsel ini kurang worth it buat kalian Karena untuk layarnya Ponsel ini masih menggunakan kecerahan maksimum hingga 450 nits Jadi ponsel ini jika kalian gunakan di bawah sinar terik matahari Layarnya kurang kelihatan karena masih menggunakan layar IPS LCD dengan kecerahan maksimum hingga 450 nits Namun jika kalian jarang banget gunakan HP di luar ruangan atau di bawah sinar terik matahari Ponsel ini pastinya masih worth it di tahun 2021 ini Kemudian pada tampilan layar laptop tersebut terdapat sensor selfie camera yang cukup besar Dan resolusi hingga 16MP Kemudian untuk tampilan desain belakang Realme 5 Pro ini masih patut kita acungin jempol Karena untuk finishing pada Realme 5 Pro Memang ponsel ini hampir sama dengan beberapa ponsel Realme lainnya Hanya saja untuk kesan apa namanya pantulan cahaya seperti diamond tersebut Yang membuat ponsel ini kelihatan lebih bagus dibanding ponsel Realme lainnya Untuk kelas yang sama Kemudian di bagian belakang tersebut terdapat 4 kamera Dengan susunan sejajar ke bawah Dan ada 1 light flash di bagian samping Kemudian terdapat sensor stick jari di bagian belakang Atau pada punggung ponsel ini Sedangkan untuk sensor kamera yang digunakan Realme 5 Pro menggunakan sensor kamera utama sebesar 48MP Kemudian 8MP untuk lensa ultrawide 2MP untuk lensa makro serta lensa deep sensor Sedangkan untuk hasil foto maupun perekaman videonya Kalian bisa lihat sendiri bagaimana menurut kalian Kira-kira worth it atau enggak untuk kita beli di tahun 2021 ini Ini hasil perekaman video kamera belakang pada ponsel Realme 5 Pro di tahun 2021 ini Suaranya berisik karena ada penggilingan padi Lagi aktif Ini kita coba sebentar untuk lari ya Untuk penyetabil videonya bagaimana menurut kalian Kita coba untuk berlari Dan ini perekaman video kamera depan pada ponsel Realme 5 Pro Untuk gambarnya menurut saya cukup bagus Namun untuk perekaman suara bagaimana menurut kalian Coba kalian nilai sendiri dan tulis di kolom komentar Dan yang perlu kalian ketahui Untuk perekaman video di kamera belakang Realme 5 Pro sudah mendukung perekaman hingga 4K 30fps Kemudian ponsel ini juga sudah memiliki fitur slow motion Dan buat kalian yang kurang suka dengan kamera dari Realme 5 Pro ini Tenang saja karena ada obat untuk mengatasinya Kalian bisa download Geekcam Dan kalian bisa berkunjung pada channel saya yang satunya Di situ saya akan membahas beberapa fitur Geekcam Atau beberapa aplikasi Geekcam untuk semua ponsel Android saat ini Dan selanjutnya kita bahas untuk bagian performa atau kinerja Untuk ponsel di kelas 1 hingga 2 jutaan Realme 5 Pro sudah menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 712 Yang difabrikasikan hingga 10nm Dengan clock speed mencapai 2,3 GHz Serta memiliki pengolah grafis dari Adreno 616 Yang dikombinasikan dengan 2 varian penyimpanan Yaitu RAM sebesar 4x128GB Kemudian ada juga RAM 8x128GB Namun untuk ponsel yang saya gunakan adalah Untuk varian RAM 4x128GB Ponsel ini bisa memainkan Game Mobile Legends dengan grafik Ultra Namun dengan sekali pemakaian Atau 1 kali pertandingan Dengan durasi kurang lebih selama 20 menit Ponsel ini terasa banget panasnya Kemudian ini adalah setting yang didapatkan dari game PUBG Mobile Ponsel ini jika kalian gunakan untuk bermain Game Mobile Legends Sepertinya bisa memerlukan pengecasan hingga 2 kali Namun itu juga tergantung pada pemakaian Kalau saya pribadi biasanya kalau sambil main game Sehari itu bisa ngecas sampai 2 kali Namun kalau tidak misalnya kita gunakan untuk social media saja Ponsel ini hanya membutuhkan charger dalam 1 kali sehari Namun itu semua ya tergantung pada penggunaan chip memakai Dengan baterai berkapasitas besar 4035mAh Jadi untuk ponsel dengan kapasitas besar 4000mAh Ponsel ini kalau menurut saya tergolong memiliki baterai yang awet Karena bisa mengecas hingga 2 kali atau hanya 1 kali Dan itu saya kembalikan lagi tergantung pada penggunanya Sedangkan untuk durasi ngecasnya sendiri Ponsel ini tidak perlu waktu yang lama-lama banget Karena dengan baterai sebesar 4000mAh Realme 5 Pro sudah mendukung pengecasan cepat hingga 20W Yang bisa menghasilkan baterai 50% dalam waktu 30 menit Namun untuk pengecasan dari 0 hingga 100% Ponsel ini membutuhkan waktu 1 jam lebih Namun tidak sampai 2 jam Sedangkan untuk fitur-fitur lainnya Ponsel ini sudah menggunakan USB Type-C Memiliki jack audio 3,5mm Serta memiliki triple sim card Dan untuk fitur unggulan yang paling saya suka pada ponsel ini Atau lebih banyak untuk ponsel dengan rank harga 1-2 jutaan Yang pertama ada pada bagian chipsetnya Yang kedua ponsel ini sudah menggunakan baterai dengan kapasitas yang tidak terlalu kecil Dengan fitur flash charger hingga 20W Kemudian masih bisa kita update lagi hingga Android 11 Dan kalau menurut saya ponsel ini masih worth it untuk kita gunakan di tahun 2021 ini Apalagi buat kalian yang tidak terlalu mentingin untuk skor AnTuTu Atau lebih cepatnya tidak terlalu mentingin untuk performa dalam bermain game Pastinya ponsel ini sangat worth it banget Dan itu kalau menurut saya Kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah Realme 5 Pro ini masih worth it untuk kita beli atau kita gunakan di tahun 2021 ini? Coba kalian tulis saja pendapat kalian di kolom komentar Nah sampai disini dulu video dari saya Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton